Intro Cerita penyelundupan senjata yang digagalkan dua jenderal TNI AD ini jarang diketahui orang Seperti apa ceritanya, lalu siapa dua jenderal yang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata itu Untuk lebih jelasnya, simak cerita yang akan diulas dalam video ini Peristiwa digagalkannya penyelundupan senjata oleh dua jenderal TNI Angkatan Darat ini dikutip dari buku Soekarno Tentara, PKI Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik Tahun 1961-1965 Yang Disusun Rosihan Anwar Buku Soekarno, Tentara, PKI Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik Tahun 1961-1965 Adalah buku yang berisikan catatan harian yang ditulis Rosihan Anwar Wartawan senior Indonesia yang sudah malang melintang sejak zaman kemerdekaan Dalam buku yang disusunnya, Rosihan Anwar mengungkapkan sebuah peristiwa yang dia catat pada tanggal 25 Agustus tahun 1965 Pada tanggal itu, Rosihan Anwar menulis sebuah catatan harian yang berjudul Aktifnya RRT secara subversif di Indonesia RRT yang dimaksud Rosihan Anwar dalam catatan hariannya itu adalah Republik Rakyat Tiongkok Atau sekarang dikenal dengan Republik Rakyat Cina, RRC Dalam catatannya itu, Rosihan mengungkapkan bahwa pada Senin sore tanggal 23 Agustus Majen NT Haryono Deputi Tiga Pangat untuk urusan kekaryaan dan yang sering dikonsultasi oleh Ledjen Ahmad Yani Untuk urusan-urusan politik mengadakan pertemuan dengan teman-teman Rosihan Jenderal Haryono adalah kawan baik Rosihan Anwar Dalam pertemuan itu, Jenderal Haryono bicara soal kemerosotan keadaan negara di segala bidang Menurut Jenderal Haryono harus dicari jalan keluar dari kemandaikan politik konomi sekarang Menurut Rosihan Anwar dalam catatannya Jenderal Haryono memang suka berdiskusi dengan dia dan teman-temannya Pada sore itu, Jenderal MT Haryono mengatakan Walaupun sudah ada kebijakan untuk keluar dari kemandaikan sekarang Namun bagaimana menjalankannya Kata Rosihan, Haryono memang cenderung memandang suram segala sesuatu Kau tidak tahu betul bagaimana keadaan dalam kalangan tentara sendiri sekarang ini Banyak yang tidak beres di sana sehingga apakah yang dapat dilakukan dengan tentara sebagai alat Ujar Haryono ketika itu Selanjutnya Jenderal Haryono membicarakan sesuatu Kata Jenderal Haryono Beberapa minggu silam didaratkan di beberapa tempat di pantai Jawa Barat dan Jawa Tengah Atau di daerah Mauk Pangandaran, Tegal dan Pacitan Sejumlah senjata ringan yang banyaknya kurang lebih 37 ribu pucuk Menurut cerita yang diungkapkan Jenderal Haryono Senjata-senjata yang coba diselundupkan atau didaratkan di Jawa Barat Dapat disergap oleh anak buah Jenderal Umar Wirahadi Kusuma dan Maijen Ibrahim Aji Sedangkan yang didaratkan atau diselundupkan di Jawa Tengah Diketahui lokasinya tetapi belum disergap oleh tentara Senjata-senjata itu mempunyai laras yang dapat diganti-ganti dan dicocokkan untuk peluru Rusia RRC, Amerika Serupa dengan senapan-senapan yang dipunyai Vietcong di Vietnam Selatan Menurut Jenderal Haryono Asal pengapalan senjata-senjata itu ialah pelabuhan Makau Dan menurut informasi penyelundupan ini adalah akibat pekerjaan seorang pejabat negara Dan bukan mustahil bekerja untuk RRT pula Tentara mengatakan senjata-senjata itu belum dikirim lengkap dengan peluru-pelurunya Dan oleh karena itu kini ditunggu sampai amunisinya datang kemudian barulah dilakukan penyergapan Menurut Jenderal MT Haryono Situasi ini sungguh serius dan menunjukkan bahwa intervensi dan subversi dari luar tengah terjadi dan berlangsung sangat mendalam Menurut Rossihan Anwar, RRT atau RRC kini memang aktif di Indonesia Ketika Wakil Perdana Menteri merangkap menlu RRT Chen Yi berbicara dengan pembesar-pembesar Indonesia ketika berlangsung perayaan 20 tahun kemerdekaan Indonesia Maka Chen Yi dengan terus terang mengatakan Uni Soviet kini harus dikategorikan sebagai nekolim Janganlah mengharapkan bantuan lagi dari Uni Soviet dan jika Indonesia membutuhkan suku cadang Maka RRT sejauh kesanggupannya akan mensuplai Indonesia Demikian kata Chen Yi Sebaliknya pembicaraan antara Wakil Perdana Menteri Uni Soviet Murasov Dengan Presiden Soekarno dan Subandrio pada tanggal 18 Agustus lalu Kata Rossihan Anwar dalam catatannya Kabarnya berlangsung secara seram pula Murasov secara belak-belakan menyesali sikap Indonesia yang walaupun telah dibantu dengan senjata oleh Uni Soviet Namun dalam politiknya lebih menyokong RRT dan sama sekali tidak mau memperjuangkan dapat ikut sertanya Uni Soviet dalam konferensi Asia Afrika II Murasov juga menagih kembali pembayaran hutang Indonesia kepada Uni Soviet untuk senjata-senjata yang telah dikirim Adapun hutang Indonesia kepada Soviet untuk senjata-senjata itu kurang lebih sebesar 2000 juta dolar Amerika Apakah karena semua ini, walau alam, akan tetapi kenyataannya adalah bahwa dalam rapat presidium tanggal 22 Agustus yang lalu Presiden mengatakan kita jangan berharap bantuan apa-apa lagi dari Uni Soviet Kita harus mengusahakan mencari sumber-sumber bantuan dari segala pihak Kita tidak seharusnya membiarkan pintu kita tertutup ke arah dunia barat Dan kita harus mengusahakan pula jangan sampai dipayungi oleh RRT Demikian kata Presiden, tulis Rosihan Anwar dalam catatan hariannya Akan tetapi, kata Rosihan Anwar Mut Presiden Soekarno tadi tidaklah dengan sendirinya berarti akan ada pengaruhnya pada situasi serta perimbangan politik di dalam negeri Presiden masih tetap menegakkan bangunan kerangka politik yang didengung-dengungkan selama ini Yaitu kerangka yang berporoskan dan berjiwakan Nasakom Presiden tidak dapat dan tidak mau melempar begitu saja PKI Presiden membutuhkan PKI Pada tanggal 31 Agustus tahun 1965 Rosihan Anwar menulis catatan dengan judul Orang-orang BPS diperiksa kejaksaan Dalam catatannya itu, Rosihan Anwar mengungkapkan Bahwa Menteri Kehakiman A. Astrawinata SH menyambut baik langkah-langkah yang diambil kejaksaan tinggi Untuk mengikis abis BPS dan Neo BPS serta antek-anteknya Seperti dikomandokan Presiden Soekarno dalam amanat takari Astrawinata menekankan BPS dan Neo BPS termasuk dalam golongan kontra revolusi Penjahat politik terhadap dasar dan prinsip-prinsip revolusi Karena BPS bermaksud mengebiri dan menyelewengkan ajaran-ajaran Bung Karno Kejaksaan tinggi Jakarta Raya mulai melakukan pemeriksaan secara mendalam Terhadap para pentolan BPS dalam rangka pelaksanaan komando Presiden Tentang pengikisan abis BPS dan Neo BPS dari tubuh persnasional Mereka yang diperiksa atau akan dipanggil itu ialah Sumantoro Ketua BPS Yunus Lubis bekas pemimpin redaksi Warta Berita Asnawi, Mulyono, Winaktu, Kusnun, Syamsul Basri, Sofyan Lubis dan Harmoko Kemudian pada tanggal 23 September tahun 1965 Rosihan Anwar menulis catatan dengan judul Partai Murba dibubarkan Dalam catatannya itu, Rosihan Anwar mengungkapkan Bahwa Presiden Soekarno selaku Pangti Abri Panglima Besar Revolusi dan Panglima Besar Koti Dengan keputusan nomor 291 garis miring 1965 Tanggal 21 September tahun 1965 Menetapkan membubarkan partai politik murba Termasuk cabang-cabang atau ranting-rantingnya Di seluruh wilayah Republik Indonesia Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Jaksa Agung Brigjen Sutardio di hadapan para wartawan di ruang kerjanya Terima kasih telah menonton!